Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Sensor posisi trattel, saklar C rentang, kinerja sirkuit apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik, yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Sensor posisi trattel adalah potensiometer yang mengukur jumlah pembukaan trattel. Saat trattel dibuka, pembacaan diukur dalam volt naik. Modul kontrol powertrain, PCM, adalah komputer utama yang mengendalikan kendaraan dan memasok sinyal referensi 5V ke sensor posisi trattel position, TPS, dan biasanya juga ground. Pengukuran umum adalah, pada idle sama dengan, 5V, kecepatan penuh sama dengan 4,5V. Jika PCM mendeteksi bahwa trattel angle lebih besar atau kurang dari seharusnya untuk RPM tertentu, itu akan mengatur kode ini. C mengacu pada sirkuit, sensor, atau area tertentu dari sirkuit tertentu. Gejala potensial gejala kode gangguan P0226 dapat meliputi, penerangan lampu indikator kerusakan, mil, periksa lampu mesin atau mesin servis segera menyala. Terputus-terputus-putus pada percepatan atau perlambatan pukulan asap hitam saat berakselerasi tidak mulai, kode P0226 dapat berarti bahwa satu atau lebih dari yang berikut ini terjadi, TPS memiliki intermittent terbuka atau pendek secara internal. Harness menggosok dan menyebabkan terbuka atau pendek pada kabel. Koneksi buruk di TPS bed PCM, kecil kemungkinannya. Air atau korosi pada konektor atau sensor kemungkinan solusi 1. Jika Anda memiliki akses ke alat pindahi, lihat apa bacaan IDLE dan WOT, Wide Open Trattle, untuk TPS. Periksa apakah mereka dekat dengan spesifikasi yang disebutkan di atas. Jika tidak, ganti TPS dan periksa kembali. 2. Periksa apakah ada sinyal TPS terbuka atau terputus-putus. Untuk melakukan itu, Anda tidak dapat menggunakan alat pindahi. Anda akan membutuhkan osiliskop. Alasannya adalah karena alat pindahi mengambil sampel dari banyak pembacaan yang berbeda hanya pada satu atau dua baris data dan dapat kehilangan putus sekolah yang terputus-putus. Kaitkan osiloskop Anda dan perhatikan sinyalnya. Itu harus menyapu ke atas dan ke bawah dengan lancar tanpa drop out atau paku. 3. Jika tidak ada masalah yang diperhatikan, lakukan tes gerak. Lakukan ini dengan menggoyangkan konektor dan memanfaatkan saat menonton polanya. Apakah itu putus? Jika demikian, ganti TPS dan periksa kembali. 4. Jika Anda tidak memiliki sinyal TPS, periksa referensi 5V pada konektor. Jika ada, periksa sirkuit ground untuk membuka atau celana pendek. 5. Pastikan sirkuit sinyal tidak 12V. Seharusnya tidak pernah memiliki tegangan baterai. Jika ya, lacak sirkuit untuk tegangan pendek dan perbaikan. 6. Cari air apapun di konektor dan ganti TPS seperlunya.